Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Selamat sore Terima kasih Ya terima kasih untuk kelompok 9 Kita maju setengah jam ya dari perkulian yang sebelumnya Oke Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 9 yaitu pengukuran kecepatan fluida dimana disini akan banyak sekali penjelasan tentang sensor-sensor terutama di fluida cairan dan juga di gas atau di udara Untuk mempersingkat waktu silahkan bagi kelompok 9 untuk mempresentasikan Selamat sore semuanya Kami dari kelompok 9 mempresentasikan tentang pengukuran kecepatan fluida Next Untuk pengukuran kecepatan fluida kecepatan fluida itu dapat diketahui melalui beberapa alat ukur ataupun sensor Ada beberapa ini ada tabung pitot laser doppler anemometer orifice plate tabung venturi dan nozzle Saya akan menjelaskan tentang tabung pitot dan laser doppler Next Ya untuk tabung pitot itu cara kerjanya adalah udara akan masuk melalui bezel di ujung itu berwarna biru dan akan dihitung tekanannya di pressure transducer Alat ini menggunakan Bernoulli equation di mana tekanan statis ditambah tekanan dinamis sama dengan total tekanan Berikut adalah videonya Ini tabung pitot biasa ditemukan di kapal terbang ini pesawat capung Itu udara masuk melewati situ di bevel plate dan masuk ke pressure chamber Dan saat masuk tabung pitot itu akan menggerakkan indikator indikator kecepatan angin di di panel pilot Udara yang masuk di tabung pitot tidak akan melewati indikator tersebut melainkan akan menekannya dan membuatnya bergerak Ini adalah statis untuk mengukur kecepatan mengukur penaikan dan penurunan dalam ketinggian pesawat dan juga mengukur tekanan udara di luar di luar pesawat tabung pitot dan static port itu harus diinspeksi setiap 24 bulan setiap 24 bulan next setelah itu adalah laser doppler laser doppler ini cara kerjanya adalah laser akan menembakkan cahaya dan dua akan terbagi dua satu untuk mengarah ke detektor dan satunya mengarah ke objek yang akan diukur setelah menembakkan laser menembakkan laser ke vibrating object cahayanya akan terpantulkan dan kembali ke detektor untuk dihitung doppler shift-nya dengan laser yang laser referensi diketahkan video suara memang enggak ada dulu enggak keluar ya suaranya di stop dulu sebentar iya enggak keluar ini cara mengeluarkan suaranya siapa nih yang share screen Katarina ya nah di atas coba klik yang view option yang di Katarina screen itu terus pilih apa sih namanya coba sebentar ya saya coba share screen di saya saya stop share Pak ya sudah sudah saya ini kan nah ini kelihatan yang di atas sini saya potong ya sedikit ya kelihatan yang di atas sini ya ada mute stop video kelihatan kalian oh enggak sama sekali enggak kelihatan Pak oh share screennya enggak kelihatan yaudah enggak apa-apa di share screen di atas itu ada kan ada kayak stop share gitu new share pause share nah coba klik yang paling kanan itu ada more yang titik tiga ya habis itu pilih yang paling bawah itu share komputer sound ya coba share komputer sound ya namanya oke coba coba ya Pak ya Katarina coba share screen ya terus ke atas itu kan ada banyak gitu kan ada macam-macam sudah Pak yang sudah nah habis itu yang ada kan yang di di atas di posisi atas ini pakai laptop kan nah di posisi atas itu ada yang share screen sama stop stop share ada kan yang warna merah ya Pak udah 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 tindis yang share komputer soundnya udah Pak oh iya sudah coba dinyalakan jangan lupa volume laptopnya juga diaktifkan dinyalakan udah ya coba di setel videonya volume laptopnya sudah ya coba sekarang dicoba yang 2 atau enggak coba di setel dulu videonya kita lihat keluar atau enggak tadi sudah di klik belum share komputer soundnya belum ya ini di awal ya coba sekarang di video video ah itu udah keluar tapi sebentar matikan dulu matikan dulu ini belum ter slide show kayaknya jadi belum tertampil videonya yang penting sudah udah keluar ya oke yang ke tadi balikin lagi ke awal ya enggak apa-apa balikin lagi ke awal kayak tadi yang pertama kali gitu ya di share screen eh di share screen apa di di slide show yang ke tadi slide show di gedein ini yang mana di slide show ini WPS ya coba ke kanan yang mana di slide show kemudian di sini iya Bisa apa ya? Bisa? Udah gak bisa, Pak. Di share screennya gak bisa. Coba apa sih biasanya share screennya. Ada yang tahu? Saya kurang tahu nih kalau WPS. Atau enggak, coba itu tanda di sebelah tanda plus tuh loh, yang ada kotak empat itu di bawah kanan, paling pojok kanan bawah. Setelah tanda plus di samping kanan. Iya, Pak. Kanannya lagi. Nah, itu. Coba di klik. Duh, dia nge-lag lagi, Pak. Iya, ini tadi abis itu keluar ya? Iya. Karena dia agak berat memang di awal karena kan, itu sampai selesai dulu tuh mencadangkannya. karena dia video isinya. Di sini ada videonya. Jadi, makanya dia agak berat. Berbeda dengan slide-slide lain. Di sini. Habisnya kalau kalau pakai PowerPoint, Pak, gak bisa aku putar videonya. Kalau pakai harus pakai VPN. Iya, gak apa-apa. Nah, itu tuh. Bisa tuh. Tanda orange tuh. Kayaknya tuh. Gimana ya tadi? Itu yang di bawah kanan tuh ada tanda orange yang play kayak YouTube. Dijari tepiin dah, Pak. Yang laser. Gak apa-apa, sudah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti dari sini. Iya. Gak apa-apa. Nanti tinggal di slide show aja. Yang penting kita slide show dulu. Bebas di slide keberapa. Bebas. Sebelumnya, kayaknya. Videonya apa, Pak? Video apa tadi ya? Laser ya? Jadi itu ya. Laser dokter. Oh, laser dokter. Nah, sudah bisa. Coba share komputer sound-nya udah oke kan? Udah, Pak. Iya, udah. Coba dinyalakan. Laser vibrametri uses the Doppler effect to measure vibrations. If light is scattered from a moving object, its frequency is changed slightly. Within a Polytech vibrameter, a high-precision interferometer detects the minute frequency shifts of the back-scattered laser light. To achieve this, the interferometer splits the light into two parts. The so-called reference beam is pointed directly to the photodetector, while the measurement beam is incident on the test object, where the light is scattered by the moving surface. Depending on the velocity and displacement, the back-scattered light is changed in frequency and phase. The characteristics of the motion are completely contained in the back-scattered light. The superposition of this light with the reference beam creates a modulated detector output signal, revealing the Doppler shift in frequency. Signal processing and analysis provides the vibrational velocity and displacement of the test object. Nah, untuk menghitung frekuensinya itu, menggunakan cara VF sama dengan VD per VFS dikali C, di mana kecepatan fluida sama dengan frekuensi objek dibagi frekuensi laser dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu menghitungnya, eh yang tadi, kecepatan cahaya menghitung itu jarak matahari ke bumi dibagi dengan waktu cahaya matahari sampai ke bumi. Itu ada ketetapannya itu 1.496 x 10 pangkat 11 dibagi 500 detik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh... Next, Kat. Next, Kat. Suara aku kedengaran, ya? Dengar, 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 aman. Jadi, saya akan menjelaskan orifice flat nozzle dan tabung venturi. Yang pertama, saya jelaskan orifice flat. Orifice flat itu flat tipis dengan lubang tengah yang diletakkan di antara pipa fluida. Kalau nozzle itu, nozzle itu biasa dibilang setengah venturi, yaitu gabungan dari orifice flat dan venturi. Nah, orifice flat nozzle dan tabung venturi ini menggunakan rumus barunali untuk mengetahui laju aliran fluida dengan perbedaan tekanan sebelum dan sesudah aliran melalui penghalang aliran. Nah, saya akan menjelaskan pada gambar ini. Ini adalah contoh orifice flat. Nah, ini adalah orifice flat itu. Dia berbentuk pipi. Terus, ini diameternya. Terus, ini vena kontrakda diameter, yaitu titik dalam aliran fluida di mana diameternya adalah yang paling terkecil. Terus, ini pipa diameter. Yang di bawahnya ini biasanya adalah manometer. Jadi, saat fluida itu mengalir, fluida itu akan berkumpul di sini dan dipaksa untuk melalui si lubang yang ini sehingga menimbulkan kecepatan aliran itu bertambah dan tekanannya berturang. Jadi, pada saat sebelum orifice pipe ini, di sini tekanannya tinggi, tapi pas sudah melewatinya di sini, tekanannya jadi menurun. Nah, bisa kita lihat di sini, ada perbedaan tinggi. Nah, ini kita gunakan untuk P1 kurang P2. Nah, kenapa bisa terjadi tekanan tinggi? Kan di sini tadi, saat fluidanya berkumpul di sini, tekanannya itu tinggi atau high pressure. Jadi, tekanan yang tinggi ini, tekanan yang tinggi ini akan mempress fluida manometernya ini ke bawah dan saat tekanannya ini sudah rendah, fluida ini akan naik ke atas. Nah, itu. Jadi, untuk menghitung chip atau jumlah fluida yang mengalir adalah konstanta dikali luas penampang atau 2 dikali akar 2 kali G per roh dikali akar P1 kurang P2. Jadi, yang tadi H ini P1 kurang P2. untuk laju alirannya sehingga laju alirannya dapat kita cari dengan K per A. Pak, ini videonya bisa langsung ke MP-MP-nya gitu, Pak? Ya, gimana? Videonya ini bisa langsung dipotong-potong gitu, Pak? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Dipotong aja. Panjang jadi, Pak? Iya, iya, nanti. Nanti di, apa namanya, di skip-skip aja, ya. Gak apa-apa. Dijelaskan aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa ada. Pada barang, bagi-barang, bagi-barang. Apa yang ada. Gak apa-apa. the direct relationship between the pressure and speed of a fluid flowing in a pipe. Italian physicist Giovanni Battista Venturi also performed experiments on flow. And in 1797, he built the first flow meter for closed pipe, known as the Venturi tube. Soalnya kepanjangan nanti. Susah kalau di-skip. Sebentar, matikan dulu videonya. Sudah ditonton videonya sebelumnya? Mungkin disini aja di jelas-jelaskan sedikit. Jadi, ini adalah bagian-bagian orifice plate-nya. Ini plate-nya yang di tengah. Terus yang di bawah ini tabung yang menghubungkan dengan sensor kecepatannya nanti. sensor ke kanan-nya. Sensor ke kanan-nya. With its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the response. saat fluid itu mengalir, tekanan di sini akan lebih tinggi daripada tekanan di sini. Jadi, tekanan di, karena kecepatannya bertambah secara signifikan, tekanan di sini akan berkurang sehingga perbedaan tekanan di sini dan di antara sebelum dan sesudah orifice plate ini akan dideteksi oleh sensor tekanan yang ada di bawah melalui tabung yang dua ini. Terus. Restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Values are detected in the pressured chambers and a lower pressure after the orifice plate. This is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesirable operation of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nah, kalau ini adalah gambar nozzle dengan kalau pada nozzle ini mengoptimalkan tekanan dan mengurangi turbulan. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities and particles. Turbulence reduction is even greater with venturi nozzles. kalau ini adalah venturi and finally with venturi pada venturi di tengah temannya itu di dalam panen yang disini. in the pipe wall all these designs can be supplied with different restriction diameter sizes so that the pressure law next nah yang kedua adalah yang saya jelaskan adalah magnetic flow meter magnetic flow meter itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi aliran dengan menggunakan hukum induksi induksi Faraday jadi prinsipnya itu digunakan menggunakan atau didasarkan pada induksi elektromagnetik atau Faraday law jadi ketika suatu fluida itu mengalir fluida yang mengalir ini adalah fluida konduktif melewati melewati pipa sensorik elektromagnetik maka fluida itu akan bekerja sebagai konduktor yang yang bergerak memotong medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan sehingga timbulah induksi tegangan induksi jadi ini adalah coil yang menghasilkan medan magnet ditaruh di atas dan di bawah pipa ini elektroda ini elektrod yang berfungsi untuk mendeteksi tegangan listrik itu jadi jadi E ini jadi untuk mencari gaya elektromagnet L jadi E ini adalah elektron elektronanya B ini flux magnetnya apa nih flux magnetnya terus P ini adalah kecepatan fluida nah E E B dan F ini bisa kita 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 lihat menggunakan kaida jari oleh Faraday nah jadi untuk mencari gaya elektromagnetiknya kita bisa bisa dengan rumus flux magnet dikali diameter tabung dikali kecepatannya sehingga kita bisa mengukur jumlah kuida yang mengalir itu pi dikali diameter tabung di pangkat kedua perempat dikali kecepatan kuida dikali kecepatan kuida jadi tadi bagian magnetik magnetik silometernya itu yang diatasnya kan ada kolit nah kolit ini kumparan yang menghasilkan medan magnet nah terus di sampingnya yang ada dua ini itu adalah elektron elektron yang berguna untuk mendeteksi tegangan listrik yang dihasilkan ketika fluida itu mengalir for the entire cross section of the measuring tube two electrodes which can pick up electrical voltages are installed at a right angle in the wall of the tube the lining fitted on the inside wall no liquid flow no induced electrical voltage is measured at first between the two electrodes the electrically charged particles of the conductive liquid are evenly distributed shown here in water with red and blue particles liquid starts to flow in the measuring tube the magnetic field applies a force to the charged particles as a result the positively and negatively charged particles jadi jadi ketika fluida itu mengalir ketika fluida itu mengalir koil ini kan menghasilkan medan magnet nah ketika fluida itu mengalir melewati si medan magnet ini maka medan magnet ini akan menerapkan gaya ke maka akan terjadi tegangan listrik atau tegangan listrik yang akan di yang akan di deteksi oleh elektrod ini kemudian elektrod ini akan terhubung dengan transmitter nah transmitter itu yang akan kita lihat berapa kecepatannya jangan lupa oke nah in the liquid are separated and collect on the opposite sides of the tube wall now an electrical voltage forms which is detected Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang Magnetic Flow Meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afi. Saya akan menjelaskan mengenai Ultrasonic Flow Meter. Ultrasonic Flow Meter merupakan meter jenis inferensial, atau mengukur secara tidak langsung, yang menentukan kecepatan alir cairan dengan mengukur suara frekuensi tinggi yang melintasi pipa aliran. Prinsip pengukuran dengan menggunakan Ultrasonic adalah dengan cara menembakkan gelombang Ultrasonic di antara aliran fluida yang sedang bergerak. Rumusnya, V sama dengan C2, yaitu kecepatan suara pada fluida, dikali delta T, yaitu waktu transit sensor, dibagi 2D cos theta, di mana theta, yaitu sudut pemasangan sensor. Selanjutnya ada video mengenai Ultrasonic Flow Meter. Terima kasih telah menonton! 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 mencari aliran ultrasonic sensor yang dipasang secara berseberangan satu sama lain dalam tabung pengkur, yang bertujuan untuk mencari tahu sensor mana yang pada akhirnya dapat mengirim dan menerima sinyal ultrasonic. Karena pada dasarnya secara bersamaan, waktu transit dari sinyal-sinyal ini yang akan diukur. Kemudian sinyal ultrasonic sendiri dihasilkan dengan kristal piezoelektrik yang menerapkan tegangan. Bila tidak ada aliran, waktu transit sinyal sama antara dihulu dan dihilir. Lanjut, Kat. Selanjutnya, anemometer. Anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin sederhana di mana memanfaatkan putaran suatu objek. Dengan anemometer juga, kita dapat mengukur atau memperkirakan cuaca pada hari ini, baik untuk mendeteksi cuaca buruk seperti angin topan ataupun badai. Rumus dari anemometer yaitu V A sama dengan C kali H kali N kali T di mana C adalah luas penampang objek perevolusi, satuannya perev. Terus H yaitu ketinggian objek, satuannya yaitu kilometer, N sebagai banyaknya jumlah putaran per waktu, satuannya ref per jam, dan T waktu lamanya objek berputar, satuannya jam. Baca ini. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sekian presentasinya, Pak. Terima kasih. Terima kasih bagi kelompok sembilan. Silahkan langsung kita masuk ke sesi tanya-jawab. silahkan ada yang ingin tanyakan dari kelompok lain atau mungkin dari kelompok sembilan sendiri. Silahkan. Jadi ini lebih membahas tentang banyaknya macam-macam sensor yang digunakan di industri, khususnya mungkin di sini industri migas. Dan di sini juga ada pesawat yang tadi kan. yang kita kemarin bahas itu ada untuk udara, yaitu tabung pitot, dan juga ada animometer untuk mengukur kecepatan angin, dan yang lain-lain. Ada pertanyaan? Jadi macam-macam ya. Jadi tadi ada tiga, kalau nggak salah, yang jadi satu video itu orifice plate, nozzle, sama venturi. mana apa yang lebih bagus? Di situ kan dia menjelaskan tiga-tiga ini. Sebenarnya itu perkembangan, sih perkembangan zaman. yang pertama itu orifice plate. Bisa lihat yang slide kedua, kalau nggak salah, secara judul itu. Paling atas. Nah, di orifice plate itu bentuknya piringan. Piringan seperti itu diselipkan di antara pipa, atau di dalam pipa bahkan. Jadi piringan, tapi tengahnya itu ada bulat, kecil. Nah, itu tuh orifice plate. Udah gini aja, nggak usah diselipkan. Nah, itu tuh lihat orifice plate ya. Jadi dia semacam piringan, diselipkan gitu. Otomatis yang lubang kecil itu, itu apa namanya, diameternya lebih kecil daripada pipanya-pipanya yang ujungnya itu. Nah, fungsinya untuk apa? Terjadi, di situ ketika ada aliran mengalir itu terjadi perubahan area, perubahan A. Seperti rumus yang pada waktu materi keberapa, saya lupa. Persamaan kontinuitas, Rho 1, V1, A1. Sama dengan Rho 2, V2, A2. Karena Rho-nya sama, maksudnya Rho-nya sama, jadi dicoret, jadi disisa V1, A1, sama dengan V2, kali A2. Kenapa Pak Rho-nya sama? Ya iyalah, karena masa ketika sebelum melewati orifice plate, itu air berubah lewat orifice plate, berubah jadi minyak, nggak mungkin kan? Nah, jadi tetap sama untuk masa jenisnya. Jadi makanya masa jenisnya bisa dicoret. Seperti itu. Terus disini juga ada laser, laser Doppler, itu dia pakai cahaya, kecepatan cahaya tadi juga sudah dijelaskan sama Yeriko, masalah kecepatan cahaya seperti apa, rumus ngitung kecepatan cahaya itu bagaimana, sehingga ketemu 300 ribu meter per second, 300 ribu meter per second, ya 300 ribu meter per second kalau tidak salah ya, itu nilainya, itu sangat-sangat cepat ya, kalah dengan kecepatan bunyi, kecepatan bunyi kemarin kan cuma 340 meter per second, ini 10 kali lipatnya dari kecil, 100 ya, 100 kali lipat, eh seribu ya, seribu kali lipat bahkan, dari kecepatan suara, itu kecepatan cahaya, ya, yang diakini masih tercepat lah di dunia, gitu, belum ada yang bisa ngelahin, walaupun kemarin kita sudah bahas tentang Mach 1, Mach 2, Mach 3, gitu ya, kecepatan suara, gitu, tapi masih ada yang melebihi itu, ya, tapi nggak tahu mungkin ada yang bisa, ada satu objek yang sudah melebihi kecepatan cahaya, nah itu saya juga masih belum tahu untuk update-nya seperti apa, oke, itu dari saya, ada pertanyaan, silahkan, tambahan sedikit dari saya, tadi sudah cukup banyak, detail dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 9, oke, silahkan, oke, kalau dari saya, Pak, ya, silahkan, Pak, yang tadi kan yang saya jelaskan itu, ada yang, yang plate itu kan, Pak, ya, terus, nanti alirannya itu, pas, eh, bukan, pas magnet, magnetic flow meter itu kan, Pak, pas alirannya itu, nanti terbagi dua, Pak, yang merah sama biru itu, kenapa ya, Pak? Magnetic flow meter, oh, ya, itu, yang tadi ya, yang dia cuma, sensi itu, itu dia perubat, bukan perubat, jadi gini, di dalam minyak, aliran minyak, aliran, eh, aliran pipa, itu kan gak cuman minyak murni, yang mengalir, ada yang lain, biasanya sih tiga fasa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah belajar kan? Di mana ya? Belajarnya saya lupa. Air, minyak, gas. Ya kan, Pak? Air, minyak, gas. Oke. Ya. Boleh, itu juga sih, itu juga benar, biasanya air, minyak, dan gas, tapi kenyataannya, bahkan sampai lima, enam bahkan, ada lumpur, ada pasir, dan ada batu. Saya gak tahu apakah itu satu klasifikasi juga, tapi biasanya ada. Tapi memang yang sudah disaring, gitu, dari lumpur, batu, dan pasirnya itu, biasanya memang yang terakhir pasirnya itu adalah air, minyak, dan gas. Benar. Kalau posisi atas, bawah, yang mana atas, yang mana bawah, yang mana tengah? Tahu? Dalam satu pipa nih, dia ngalir nih. Ada atas, ada bawah, ada tengah. Nah, ada atas, ada tengah. Yang di atas? Gas. Gas. Oke. Gas. Yang di tengah? Yang di tengah, yang kedua, minyak. Minyak. Bawa air. Bawa air. Kenapa? Ayo, santifik. Karena densitas yang berbeda. Apa yang berbeda? Densitas. Densitasnya, Pak. Oke. Dari bawah deh, densitas air berapa? Satu. Satu? Satu apa? Satu apa? Gak apa-apa. Apa? Satu. Satu. Satuan densitas itu apa? Kilogram per meter kubik. Taja per meter. Kilogram per meter? Kubik. Kubik. Ya, kilogram per meter kubik. Yang artinya adalah, satu kilo, misalnya kalau nilai satu tadi ya, disebutkan. Satu kilogram, berarti ukuran objek satu kilogram itu adalah per meter kubik. Ya, satu kilogram per meter kubik. Artinya apa? Air, ya saya kasih tau aja, air itu seribu kilogram per meter kubik. Seribu. Artinya adalah bahwa, ketika air itu beratnya satu kilo, maka volumenya satu liter. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi sama gitu. Ini air satu kilo atau satu liter sih? Nah, kalau minyak, beda. Makanya minyak ukurannya sat, makanya cairan itu ukurannya liter kan, bukan kilogram. Kalau gula pasir, ketika kalian beli kan, di gula berapa? Satu liter atau satu kilo? Satu kilo. Tapi kalau ketika kalian beli minyak goreng, pasti ukurannya liter. Karena beda ketika liter dikonversi ke kilogram. Karena apa? Masa jenisnya beda, atau densitasnya beda. Kalau minyak sekitar berapa densitasnya? Kok dia bisa berada di tengah? Dia lebih kecil atau lebih besar? Dari air. Air tadi saya udah patokkan tuh, seribu gitu. Berarti minyak lebih dari seribu, atau kurang dari seribu? Itu aja deh pertanyaannya. Kurang. 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 Ya, oke. Kalau udara berapa? Eh, gas lah. Saya bilang sih itu gas. Kurang dari minyak. Kurang dari minyak. Ya, oke. Sebagai informasi, udara itu 1,2. 1,2 kilogram per meter kubik. Sedangkan air itu seribu kilogram per meter kubik, dan minyak itu rata-rata di 900-an. 800-900 kilogram meter per kubik. Ya, jadi semakin rendah densitasnya, maka dia semakin mengapung. Makanya gas paling atas, minyak baru sama air yang paling bawah. Tapi biasanya ini akan dibuang lagi air. Bukan dibuang sih. Dipisahkan. Ya, namanya di separator. Di uapkan biasanya. Nah, itu makanya kenapa kok perminyakan itu proses di minyak dan gas itu ribet. Karena ketika ngambil dari pemberan, itu nggak murni minyak aja yang diambil. Banyak pasa yang diambil. Jadi makanya kita harus memisahkan itu sehingga sampai mendapatkan minyak murni yang dibutuhkan. Atau minyak mentah. Atau saya bilang crude oil lah. Crude oil yang dibutuhkan. Makanya minyak jadi bisnis yang lumayan mahal di situ. Karena prosesnya yang panjang. Dan banyak membutuhkan mulai dari ilmu fisika dan ilmu kimia, bahkan ilmu komputer juga di situ. Semuanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Dari saya, Pak. Oh iya, silahkan. Pak, kalau misalnya kan dia pasalnya kalau terkondensasi jadinya menjadi uap atau menjadi cairan kan. Jadi kalau misalnya menjadi cairan, apakah densitasnya itu sama seperti menjadi gas atau tidak, Pak? Oh, beda. Dia sudah beda masa. Dia sudah beda masa jenis. Dia sudah mengalami perubahan bentuk zat. Ada zat cair, zat gas, dan padat. Yang kita tahu yang trinologi itulah. Yang zat trinologi itu. Jadi sudah beda. Beda. Untuk masa jenisnya. Dan pasti itu sudah ada nama lain. Misal, contoh. Yang gampang. Air. Ketika dipanaskan. Dia menguapkan. Maka berubah menjadi gas. Nah, kita sebutnya misalnya uap air. Padahal dia air sebelumnya. Air seribu kilogram. Ketika menjadi uap. Yaudah, jadi kurang lebih 1,2 ya. Sekarang lebih seperti itu ya. 1,2. Apakah masa jenis beda? Berubah. Karena zatnya berubah. Ya. Seperti itu. Bernadi ya. Ya. Oke. Sama-sama. Silahkan. Selanjutnya. Yang lain. Omonggo. Oke. Kalau misalnya tidak ada. Oh, 4.19 sudah. Kalau misalnya tidak ada. Kita tutup saja. Silahkan tutup dari kelompok 9. Silahkan. Ya. Terima kasih. Sudah memperhatikan presentasi dari kami. Selamat sore. Ya. Oke. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.